How's it going mate? Hari ini gue mau cerita tentang kenapa gue betah di Amerika Yang ngikutin gue atau yang udah kenal gue pasti ya iyalah lu betah di Amerika gitu Cuman ada sebenernya ada beberapa yang bikin gue betah disini secara spesifik gitu Karena sebelumnya gue juga gak tau apa gue akan betah atau gak disini Dan ternyata gue betah banget Alright so hari ini gue akan cerita kenapa Nomor 1 ada 4 musim ini baru banget buat gue Meski gue sering travel sebelumnya ke negara-negara yang punya 4 musim Tapi gue belum pernah tinggal gitu di negara yang ada 4 musim Saat ini sedang musim gugur Ini salah satu musim yang paling favorit gue gitu Karena udaranya pas gitu ya Kalau di Celsius itu kayak 4 sampai 18 sampai 22 Terus disini di apa namanya di North California Itu suhunya sangat bersahabat gitu Buat gue orang yang lahir dan dibesarkan di Asia gitu Dan disini musim ini adalah yang terbaik Karena 4 musim ini jadinya memang lebih repot Hidup lebih berat karena pakaian beda setiap musim Kemudian kebiasaan-kebiasaan berbeda Panjangnya hari berbeda Yang saat ini nih hari atau siang itu makin pendek Tapi bukan berarti Ya apa ya hidup jadi susah Memang lebih berat tapi bukan jadi lebih susah gitu Karena ya lebih banyak pilihan Lebih banyak cara lu harus lebih strategis Karena udara bisa berubah tuh sebelum pergi Lu prepare dulu gitu Lu liat dulu Apa weather app itu bener-bener berguna gitu Untuk planning gitu Karena baju tuh biasanya gak Gak cuman kaos atau kemeja Terus baju tebal gak capi layers gitu Karena ya Setiap jam itu sepanjang hari itu Udara berubah-ubah Nah itu Gue bilang sih bikin Suat kebiasaan baru gitu Yang gak pernah selama ini Yang selama ini gue gak pernah punya gitu Nomor dua itu adalah Ada sistem yang berjalan gitu Dan sistem ini mendukung Memang tidak sempurna ya Banyak yang menuntut perubahan Dan memang banyak yang perlu dirubah Untuk keep up gitu Sama masyarakat modern Amerika perlu Apa namanya Dunia berubah gitu Jadi gimana caranya agar Masyarakat itu disiapkan gitu Ke arah situ Tapi ada sistem bener gitu Yang berjalan Kalau dibandingin dari Indonesia gitu Datang ke sini tuh yang Oh gosh Gue gak tau nih bisa gitu loh Masyarakat bisa berkembang seperti ini Karena sebelumnya ya Gak ngerti gitu Apa yang Tinggal di negara berkembang tuh Gue gak ngerti gitu Ada sistem itu Sering kali setiap kali Pergi ke luar negeri Gue belajar sesuatu Sesuatu gitu Yang ada di mereka Dulu gue di bidang musik ya Belajar di Inggris gitu misalnya Yang gimana sih mereka bisa menciptakan Apa namanya Musisi-musisi yang Yang legendaris gitu Dan terus menerus gitu Terus Upayanya apa gitu Jadi ya Mereka membuat sistem Bukan cuman Apa Gak ada yang natural Atau organik Tercipta yang gak gitu gitu Diciptain basicnya dulu Nanti terciptanya organik gitu Beda lagi gitu Tapi Tidak dibiarkan gitu Nah ini yang Yang gue ngerasa Oh ini kok kayak Apa ya Meski gue imigran Tapi Sistemnya ngedukung gitu Untuk Untuk gue hidup Disini gitu Dengan keluarga gitu Dan itu Salah satu contohnya Misalnya ada sistem Unemployment insurance Jadi itu yang membuat Kita gitu ya Orang-orang Yang kerja di Amerika Itu bisa hidup di Kemarin tuh Jaman Jaman lockdown gitu Disini disebutnya Shelter in place Nah itu Di tengah Maret Mulai sampai At least sampai Juni tuh Banyak Kantor yang tutup Publik yang tutup Hanya esensial Esensial business Yang buka gitu ya Kayak supermarket Terus kayak Apotek Dan sejenisnya Nah itu kayak Itu asli dua bulan Lebih ya Hampir tiga bulan Itu gue stay di rumah Keluarga sama istri gue Sama anak gue Di rumah aja gitu Gak ngapa-ngapain Gak kerja Karena statusnya dulu Furloh Jadi Di Furloh itu Kayak dirumahkan gitu Dan gak digaji Nah Unemployment insurance Ini yang bayar Kita gitu loh Untuk stay di rumah gitu Dan itu Gila itu nolong banget Tanpa Unemployment insurance Kemarin Gak mungkin kita bisa survive Apa namanya Awal-awal pandemik ini gitu Dan Itu adalah salah satu sistem Yang sudah disiapkan gitu Untuk Untuk orang yang tinggal di Amerika Yang nomor tiga Itu sekolah negeri Jadi Ya tentunya Salah satu alasan Gue pindah ke sini kan Memang mau ngasih Kesempatan buat anak gue Untuk dapat sekolah Yang lebih baik Pendidikan yang lebih proper Jadi di Indonesia tuh Pengennya juga gue Sebenernya masukin Sekolah negeri Kenapa? Karena Sekolah negeri tuh inklusif Dia untuk semua kalangan gitu ya Terus Dia punya temen yang kaya Punya temen yang miskin Terus Dari semua ras Dia bisa ketemu Bisa punya temen orang Latinas gitu Terus punya Temen orang white Punya temen orang black Punya temen orang Asia Dan lain sebagainya gitu Itu Penting banget gitu Untuk Untuk perkembangan dia gitu Kedepannya gitu Karena Dia bisa ngerti Dan punya empati gitu Sama orang-orang Sama orang yang berbeda Latar belakang dari dia gitu Dan ini Hanya di sekolah negeri gitu Di sekolah swasta Lu udah pasti itu Homogen gitu ya Modelnya satu gitu Pasti orang kaya semua Terus Dari kalangan yang tertentu aja gitu Dan itu sebenernya gak bagus Nah di Indonesia tuh Gak mungkin gue dulu ngerasa Masukin sekolah negeri ya Lepas dari Banyak orang tua yang Mungkin tidak setuju dengan ini Tapi gue gak bisa dulu ngasih ngerasa itu Dan gue masukin ke sekolah swasta Dan sekolah swasta itu Tidak lebih bagus gitu Karena Kebanyakan Berdasarkan agama Terus Dan lain sebagainya Jadi emang gue sebenernya Pengennya ke sekolah negeri gitu Dan Disini Sekolah negerinya bagus Pertama kali Anak gue masuk sekolah ya Gue itu pertama kali juga Dalam hidup gue Gue gak protes gitu Jadi pas dia masuk Gue yang Nah terus ngeliat Ininya kan kondisinya Terus ngeliat Metode pelajarannya Terus metodologi Gimana untuk mengembangkan anak Dan lain sebagainya Itu gue pertama kali Dalam hidup gue itu Gue gak protes men Jadi Ya gue liat yang Oh Gila ini Beyond expectation Bahkan Lebih dari Dari Ekspektasi Gue sebagai orang tua gitu Dan itu bikin gue Oh Alright We go to the right place Jadi Anak kita dapat Dapat kesempatan Dapat pendidikan yang Yang proper Kemudian Ini di Gue juga ada video Sebelumnya gue bikin video Tentang American Dream Disini Orang Bisa cari duit Punya kesempatan Untuk cari duit Dan Punya Tempat untuk Membelanjain duitnya Jadi selain Kalau emang punya duit Kita pintar mengatur Uang Dan lo bisa dapat Apa namanya Bisa punya Fasilitas kredit Itu beli barang Gampang banget gitu Disini gila Lo beli Lo order Amazon Mau Mau toko apa aja Disini ada gitu Dan Di masa pandemi ini Semuanya online gitu ya Lo bisa Beli Terus Dicoba Kalau misalnya gak pas Lo bisa balikin gitu Kayak belanja barang Di toko fisik aja Lo bisa lihat barangnya dulu Gitu Buka boxnya Gampang banget gitu Dan Itu bikin gue happy ya Karena Buat yang ngikutin gue Di Apa Social media Gue sedang bangun studio Studio kecil-kecilan Untuk Untuk Gue bikin konten gitu Dan Gampang banget gitu Untuk Untuk beli barang disini Semuanya ada Semuanya Semuanya ada Literally Semua yang gue cari Itu ada Bahkan yang Tadi gue gak kebayang Ada barang itu Disini ada gitu Berikutnya adalah Konsumen Disini sangat dihargai Jadi Gue Kadang kecewa Sama Sama produk Atau sama Sama service Kalau di Indonesia Gue pernah tuh dulu Berantem sama Sama customer service Grab gitu Di 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 social media Itu gue pelanggan Gila Gue pelanggan Pelanggan gila Gue full time gitu Istilahnya pake Grab Dan Berantem gitu Terus yaudah aja gitu Berantem gitu Terus gue juga pernah berantem Sama konsumen Eh Apa Customer service Tokopedia gitu Yaudah aja gitu Terus Mereka Jadi setiap gue ngeliat Perusahaan-perusahaan itu Puji-puji gitu Di Di media Atau di mana lah gitu Sebut Sebagai unicorn Atau Apalah Itu gue yang Serius ini Gila Mereka tuh ke konsumen Parah banget Pas disini Lu Gila Gak Gak ada Orang yang berani Kayak gitu gitu Sama konsumen Dan Akhirnya gue juga jadi Apa ya Karena gue juga kerja Di sini kerja di retail Kerja di dapur Karena gue di sini Kerja di retail Gue kerja di dapur Gue kerja di mall Kerja di pabrik Gue ngerti Apa yang mereka hadapi Gitu sih Karyawan-karyawan Lantir level gitu Termasuk customer service Gue juga gak mau Apa macem-macem gitu Tapi Mereka Ngehargain duluan gitu Dan Ya karena disini takut ya Lu bisa Ya gak akan Lu gak akan lolos Kayak gitu Lu gak bisa lah Jadi karyawan mentalnya Kayak karyawan Grab Atau karyawan Tokopedia Lu gak bisa disini Nah ini Bikin gue juga Safe gitu ya Beli barang Bisa Terus juga ada Servisnya gitu Dari perusahaan Terus yang Kemudian budaya beragam Ini Ini Karena Selama tinggal di Indonesia Ada propaganda gitu Terus Terus Bahwa budaya disana Beragam Memang bener beragam Tapi Beragamnya dari tempat Yang dekat gitu ya Maksudnya Dari Ya dari situ ya Dari orang dari Sumater Dari Jawa Dari Kalimantan Dari Sulawesi Dan dari Bali Itu udah Ininya dekat ya Bahasanya satu gitu Ada bahasa nasionalnya gitu Jadi meski beragam Ya Agak Ya Ya berbeda-beda Tapi Tidak beragam Seperti beragam Kayak disini gitu Gue bisa punya temen orang Meksiko Yang gak bisa bahasa Inggris sama sekali Dan bahkan gak tau Indonesia Itu dimana gitu Terus gue bisa berteman sama orang Vietnam Orang Filipinos Banyak banget disini Di San Jose Di Bay Area Banyak banget Terus Dan lain sebagainya Itu Bener-bener Cara berpikirnya Cara latar Karena latar buku Budaya yang berbeda banget gitu ya Apalagi orang Latin Karena kita di Indonesia tuh Ya gue di Indonesia dulu gak pernah Punya kesempatan Kenal sama orang Amerika Latin Gue kenal orang Amerika Latin tuh Pertama kali punya temen-temen Atau network di Amerika Latin Orang Brazil sama orang Columbia Itu tahun 2014 Gara-gara gue ke Apa namanya Menang awards dari British Council Dan dikirim ke Ke Inggris kan waktu itu Dan ada Ada orang Brazil sama orang Columbia Itu pertama kali gue kenal sama mereka Dan gue gak ngerti Tabiatnya Gue gak ngerti Blank aja gue sama orang Latin gitu Dan disini gue jadi kenal Gue ngerti Oh ini ya mereka juga komunal Makanannya begini Dan sebagainya berikutnya gue ngomongin makanan Tapi bener itu Latar belakang budaya tuh Literally gue ketemu orang dari Rusia Ketemu dari Semuanya jadi orang Amerika gitu Disini Di DBR ya Dan itu Bener-bener bikin gue yang Wancret Gila gue gak pernah lihat tempat Kayak gini gitu Itu Apa ya Salah satu gue yang bikin gue betah disini Karena gue belajar banyak Banget Dua tahun terakhir gue disini Terutama Sejak gue pindah di California Gila California tuh beragam banget Yang Damn man It's The whole world is in here Mungkin ya Gak juga mungkin Tapi Gue udah ke 30 negara Gue gak pernah sih Yang liat divers kayak gini gitu Gila man Gila Everyone From all over the world Ada disini gitu Pelajarannya banyak banget Ya tadi gue bilang terakhir Dan ini mungkin puncaknya yang makanan Makanan disini enak banget Maksudnya Pilihannya tuh Bukan cuman Makanan Asia Atau makanan Indonesia Makanan Indonesia juga ada Makanan Asia tuh ada ya Berapa Orang Makanan dari Southeast Asia gitu Itu Itu banyak disini Tapi juga ada Makanan dari Ya makanan dari Asia Yang agak ke atas Bukan cuman di Bukan yang di bawah kayak kita gitu Di Ke atas maksudnya ke utara Makanan Jepang Makanan Taiwan Makanan China Makanan Korea gitu Terus Makanan Eropa disini banyak Makanan Mexican food Mexican food tuh enak banget Gue Di Indonesia Seinget gue ya Gue gak tertarik sih dulu Karena gue gak ngerti gitu Tapi Ada pun yang gue inget sih Itu ada di tempat-tempat Yang Yang mahal gitu ya Dan Gue gak mau spending Apa 50 ribu 100 ribu mungkin I don't know Gue dulu Pokoknya kesannya tuh Mahal Dan gue gak mau spending Uang banyak gitu Untuk makan Gak pernah I never do Gue gak pernah spending banyak Gue juga disini Gak banyak Eat out Tapi beli di supermarket Terus masak sendiri Atau ngeliat Kadang eat out Untuk nyoba doang Tapi gak banyak Eat out Dan itu Apa ya Gila lah Gila enak banget Memakan masiko Enak banget Gila top Nah itu Gue rasa Gue gak akan Pernah ngerasain Ini gitu Kalo gue stay Di Indonesia Salah satu Yang gue nikmatin Keluar negeri Itu ya Dulu waktu gue Sering travel Ya tadi gue bilang Gue pernah ke 30 negara Itu emang gue makan Makanan lokal Jadi kayak Ke Inggris Gue gak nyari Gak nyari Indomin Di Tesco Gak ngapain juga Gue Ada di Indonesia juga Gue Kesini Kayak misalnya Ke Inggris gitu Ya gue cari Fish and chips Terus Ke makan Ke Taiwan Ya cari makanan Yang paling Authentic disitu Gue tuh gak pernah Suka belut Sampai dulu Di Taiwan Gue makan belut Gue gak suka Tapi ya akhirnya Gue ngerasa Itu salah satu Makanan yang Core Ada kota kecil Di Tainan Dulu gue pernah Kisah tahun 2017 Jadi Makanan disini Gue happy banget sih Di supermarket tuh Ada Ada Apa namanya Kolom Kolom kan Kolom Apa sih Gang Aisle Apa sih Gang ya Gang Asian food Terus ada Apa namanya Apa ya mereka sebut Mexican food Ya Mexican food Terus Disitu tuh Mereka jualan khusus gitu Carbsnya apa Terus Lauknya apa Itu Gue gak pernah Liat gitu Di Indonesia Jadi Disini ya Seneng banget Jadi gitu Gak cuman Dateng Terus Betah gitu Gue juga gak tau Tadi gue bilang Gue gak tau Gue betah Apa gak gitu Tapi ternyata Hal-hal tadi ya Yang terutama Yang bikin gue betah Selain Di video sebelumnya Gue buat Tentang Disini yang bisa Bisa bermimpi Dan mimpinya itu Bisa dikejar Nah Men gue betah disini Pindah ke luar negeri Gue bawa ke luarga gue Itu adalah Salah satu Keputusan terbaik Dalam hidup gue Karena kita bisa ngerasain yang lain Dan belajar budaya lain Dan makan makanan dari budaya lain Yang berbeda dari tempat kita dilahirkan Buat lu yang juga sedang merantau Cheers Semoga berhasil di tempat perantauan Cheers Cheers